Hai Cosmo Babes, aku Raisa. Sekarang aku mau jawab pertanyaan Cosmo tentang happiness. Baik! Aku bahagia hari ini. Menurut aku, sepanjang hari itu kita bisa ganti-ganti skor kebahagiaan. Overallnya, mungkin sekarang ada di 8. Aku merasa hari ini, hari yang produktif. Tadi pagi aku udah olahraga, terus jemput anak dari sekolah, terus meeting, terus photoshoot di sini. Jadi, aku merasa hari ini adalah hari yang produktif. Jadinya, unhappy! Pastinya feel good to look good. Karena menurut aku, udah secantik apapun kita di luarnya, seheboh apapun baju kita, makeup kita, rambut kita, dan lain-lain. Kalau kita nggak ngerasa cantik atau kita nggak ngerasa enak, nggak ngerasa keren, nggak ngerasa show, pasti bakalan kelihatan di pembawaan kita. Yang aku syukuri dari hari ini adalah pastinya keluarga aku, terus beauty brand aku yang baru launching hari ini, lagi pada masuk review-reviewnya gitu. Dari orang-orang udah pada dapetin paketnya, jadi aku kayak lagi happy. Terus, yang terakhir adalah makanan enak. Mungkin album terakhir aku yang judulnya It's Personal, karena menurut aku banyak banget lagu-lagu di situ yang merupakan anugerah. yang nantinya di kemudian hari, kalau aku dengerin lagi, aku bakalan go back to this moment di mana perasaanku tuh lagi romantis-romantisnya dengan keluarga kecil. Menurutku benar sih, karena banyak banget kita lihat orang-orang yang super duper kaya, ataupun orang-orang terkaya sedunia, tapi di dalam personal life-nya dia nggak happy. Semakin kaya dia, semakin dia nggak bisa tidur, semakin dia panik, semakin dia insecure kayak gitu, banyak juga kan cerita-cerita itu gitu. Tapi menurutku money can buy you comfort, tapi not happiness. Menggunakan money untuk comfort gimana ya? Kalau aku sih sekarang, I invest in the essentials. Jadi kalau dulu tuh aku mungkin bisa menghemat uang aku, pokoknya buat beli hal-hal yang tersier, buat beli hal-hal yang trendy, atau yang orang-orang lihat. Tapi sekarang aku menghemat uang aku untuk menginvest di hal-hal yang mendasar, kaya kasur yang enak, terus abis itu barang-barang yang ada di rumah, terus abis itu kalau misalkan ke fashion atau ke baju, misalkan the perfect white t-shirt, atau kayak the perfect black blazer, kayak sesuatu yang emang essential gitu, yang kita pakai sehari-hari, yang memberi kita comfort gitu. Jadi kalau aku, I invest in the essential. Love language aku adalah act of service. Jadi aku kalau mencintai seseorang, hal yang paling kelihatan adalah aku pasti bakalan ngasih perhatian lebih ke dia. Aku akan, apa ya, mungkin hal-hal kecil aja kayak, kalau misalkan lagi ke supermarket terus ngelihat sesuatu yang kecil, oh ini, ini suka, aku beliin. Terus kalau misalkan lagi makan mungkin minumnya abis, aku yang kayak udah otomatis kayak, nih minum gitu, tetap pedesan ya, nih gitu. Oh meler ya, ini tisu gitu loh. Aku tipe yang kayak gitu banget. Iya, I feel awesome. Jadi kayak aku suka pampering myself, terus juga take time for myself, dan yang sekarang lagi aku pelajarin adalah words of affirmation. Karena aku tuh, walaupun aku penulis lagu, kalau misalkan ke orang-orang yang terdekat, justru aku kurang bisa mengekspresikan diriku, enggak tahu kenapa gitu, dan ke diriku sendiri juga kayak gitu. Tapi kalau diingat-ingat sekarang mungkin banyak banget justru pembelajaran yang bisa diambil dari situ gitu, terus banyak banget bisa tahu siapa ternyata orang-orang yang benar-benar deket sama kita, benar-benar teman kita, ada yang ternyata teman cuma sekenanya doang, kayak gitu-gitu. Jadi dari masa-masa yang titik-titik terendah itu, kita justru bisa banyak tahu hal-hal tentang kita dan orang-orang sekitar. Caranya untuk bangkit sebenernya ya dilalui aja sih dengan doa, terus dengan dikuatin sama orang-orang yang benar-benar mencintai kita, terus ya belajar untuk, kalau aku sih belajar untuk nanya ke diri sendiri dan percaya sama diri sendiri gitu ya. Maksudnya kalau misalkan aku nanya ke diri sendiri, ini tuh bener gak sih kamu untuk kayak gini, ini tuh bener gak sih? Apa yang orang bilang atau orang yang menjatuhkan kamu ngomong kayak gini tuh bener gak sih? Dan kalau diri aku bilang enggak itu gak bener, aku harus percaya itu gitu. Karena at the end of the day ya, kita harus percaya sama diri kita sendiri gitu. Jadinya ya itu sih salah satu yang aku pelajarin juga, aku punya relationship yang lebih dekat dengan Mbak Tin aku. Sebenernya ini aku terinspirasi sama anakku, jadi aku punya ritual afirmasi sama dia. Jadi kita pakai essential oils di sini, terus dicium, terus kita berafirmasi tuh. Dan dia tuh suka ngomong kayak gini, I'm a superwoman, kayak gitu. Jadi aku mengcontek dari dia untuk membilang kayak, I'm a superwoman, kadang-kadang I'm a princess gitu. Untuk naikin mood secara cepat, aku biasanya kalau gak dengerin lagu nonton drakor sih. Karena itu kan kayak dunia yang sangat wow banget gitu kan. Biasanya justru, aku tuh sukanya emang yang agak berat-berat gitu ya. Kayak docuseries, bunuhan, terus misteri, terus kayak gitu-gitu aku seneng banget nonton yang kayak gitu. Jadinya kalau misalkan aku nonton drakor tuh pengennya tuh bener-bener yang ringan-ringan aja gitu loh. Justru yang drakor-drakor yang kayak bikin nangis kayak gitu-gitu aku justru jarang. Jadi apa ya, terakhir-terakhir ini aku baru nonton She Would Never Know. Karena itu kayak, stop. Rowan. Kalau kamu nonton kayak gitu. Terus apa ya, She Would Never Know. Terus yang sering aku riran sih Goblin. Karena menurutku Goblin tuh kayak selain gemes banget cintanya tapi juga lucu gitu. Kayak bisa tau-tau. Kalau kebahagiaan menurut aku sesuatu yang kita ciptakan sendiri dan sesuatu yang emang harus kita kejar gitu. Itu nggak yang terjadi begitu aja gitu. Kita bangun terus oh karena ada ini-ini kita bahagia gitu. Sangat bergantung dengan diri sendiri, sangat bergantung dengan perspektif, sangat bergantung dengan cara kita menyikapi keadaan kayak gitu. Jadi mungkin kalau kesenangan banyak bisa bergantung sama orang lain gitu. Kayak ayo kita happy bareng-bareng, kita seneng yuk kesini kesitu gitu. Mungkin kalau kata-kata senang itu lebih bisa di asosiasikan dengan kebersamaan dengan orang lain gitu. Cuma kalau kebahagiaan menurutku emang bergantungnya ultimately pada diri sendiri. Bikin effort untuk mengenal diri sendiri sih. Karena kadang orang juga nggak tahu kan sebenarnya apa sih yang bisa bikin lo bahagia itu. Kadang juga pertanyaan yang belum tentu semua orang bisa jawab. Jadi dengan effort kita untuk mengenal diri kita sendiri, dengan bener-bener pengen tahu gitu. Dan bisa mengkonfrontasi diri sendiri kayak ini tuh sebenarnya nggak bener-bener pengen bahagiaan. Kayak gitu tuh menurutku suatu yang ultimately bisa, apa namanya, bisa bikin kita jadi menemukan true happiness-nya kita tuh apa gitu. Jadi salah satu cara aku untuk membahagiakan diri sendiri itu lah dengan mengenal diriku sendiri. Jadi jadinya aku bisa tahu jawaban atas apa sih. Pasti semakin dewasa konsep kebahagiaan pasti berubah meluas terus juga mendalam gitu. Jadi lebih nggak ada lagi yang di permukaan. Mungkin nggak banyak lagi yang di permukaan tapi lebih ke yang di dalam. Bahkan mungkin kalau 10 tahun yang lalu aku ditanyain pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nggak akan tahu jawabannya apa gitu. Atau mungkin suatu yang sangat service gitu, sangat permukaan gitu. Kalau misalkan dulu-dulu banyak menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Banyak membutuhkan outside validation kayak gitu-gitu. Kalau orang lain suka sama kita berarti kita bahagia gitu. Kalau misalkan apa ya, misalkan kita nanya ke orang lain terus orang lain approve. Nah itu baru kita bisa ngerasa, oh oke, syukurlah orang lain juga suka. Berarti aku benar ngerasa kayak gini gitu. Kalau sekarang lebih ke, yang penting nanya diri kita sendiri dulu. Kalau misalkan orang lain juga setuju, ya Alhamdulillah. Kalau orang lain tentang nggak setuju, ya udah gitu. Dan satu lagi, dulu tuh mungkin aku berpikir orang tuh ada yang suka dan nggak suka sama kita. Dan itu tuh menurutku kontras yang berat gitu ya. Orang nggak suka sama kita tuh kan kayak nggak enak banget gitu. Kalau sekarang, aku lebih menyadari bahwa ada orang yang suka dan nggak peduli sama kita. Dan menurutku, yang nggak peduli tuh ya udah gitu kok nggak peduli. Aku juga nggak peduli, dia juga nggak peduli. Jadi tuh kayak semua lebih ringan gitu loh. Kalau nggak suka tuh kayak kita nggak pernah juga ya. Ngapain gitu kayak membawa kejahatan terhadap orang. Yang buat orang tuh nggak suka. Yang ada juga paling orang nggak peduli sama kita. Dan itu se good thing. Menurutku semuanya up and down sih. Nggak bisa kayak, oh hari itu bahagia full gitu. Tapi in general, of course I'm happy gitu. Dan apakah ada hal-hal yang aku belum puas atau aku masih belum bahagia ya pasti ada gitu. Karena menurutku ya manusiawi aja gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, pasti ya. Mungkin ini bakalan susah, tapi menurutku step satu sih don't compare yourself to others. Karena semua orang pasti punya ceritanya masing-masing. Terus punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Dan kalau misalkan, kita tuh sering gitu ya hidupnya tuh kayak seolah-olah harus A atau B. Tapi sebenarnya bisa A dan B gitu. Jadi kayak misalkan kamu lihat orang, aduh dia tuh cantik banget sih gitu. Kamu kenapa langsung berpikir, aku nggak secantik dia. Tapi padahal dia cantik banget sih, aku juga cantik gitu loh. Maksudnya kayak nggak usah kayak this or that gitu. Tapi everyone can be beautiful in their own way. Semua bisa bersinar dengan caranya masing-masing gitu. Jadi jangan terlalu membanding-bandingkan. Kayak lebih urusin dan pikirin diri kita sendiri aja. Gimana cara kita bisa bloom. Gimana cara kita bisa ya maksimal lah di dalam kehidupan ini. Tanpa harus ngurusin orang lain. Kan sebenarnya ngebandingin diri sendiri tuh ngurusin orang gitu. You're doing great. You're doing the best you can. Terus ya pokoknya masih banyak hal yang kamu harus belajarin. Dan it's okay. Karena emang semua butuh waktu untuk dipelajari. You have a lot of people that loves you. And apa ya. Ya pokoknya semangat. Keep going. Thank you Cosmo Babes for watching. Sampai ketemu lagi. Bye. 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 Bye.